Kita mulai ya 1, 2, 3 Oke anak-anak, terima kasih Pembelajaran hari ini luar biasa Kalian aktif semua Jadi kita dapat tugas untuk membuat Kampanye tentang pencegahan corona Kira-kira kita mau buat apa? Yuk, idenya Video aja deh pak Seru kayaknya Video Lagi saja pak, lebih simpel Aguh Dem, apa dem? Jadi pak Tito cuma boleh lebih keren Si Tito Adi Tito aja pak Coba tahu nanti bisa viral pak Jadi artis pak Tito Oke, oke Baik, terima kasih masukannya Jadi kalian silahkan panggil teman-teman yang lain Oke Oke, pak Oke, bye Aku benci si corona Yang ini menisahkan kita Hingga aku harus lalu Belajar dan belajar online Aku rindu kawan-kawan Juga rindu bapak ibu guru Oh, kapan lagi Aku bisa berkumpulan bersama Yo Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Kemudian Ahmad Huryanto mengatakan jumlah pasien yang positif terpapar virus corona di Indonesia yang tertambah Pada hari ini bertambah 196 orang Sehingga jumlah positif menjadi Hingga hari ini jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia ini mencapai lebih dari 600 ribu jiwa dengan jumlah korban meninggal Semua gejala umum yang akan timbul ketika anda terjakit COVID-19 adalah gangguan pada sistem pendapatan seperti bersin-bersin, batu, setak nafas, sakit penggorokan, disertai dengan sakit kepala dan demam Coronavirus pandemic is very troubling for the world community lately But don't worry, because we are going to share tips on how to prevent it Stay away from the crowd or do social distancing Wash your hands Recurrently with soap Spray disinfectant on objects that are often held Diligently exercise and have enough breath Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Merima kasih telah menonton! Sehingga bakın kita memakai Tena membazisah Sehingga ini ynon akan centr PARA Saya tidak menyatai Bu varmai oleh da viewers S Karl- świata Biard으로 bluetooth di-liwy How sehingga model Tengah level Dang rifle Sehingga Sehingga Sh climate Jamie Sehingga Dalam Dang cape Dang autres S Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya